Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa teman-teman pecinta tanaman buah dimanapun berada pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tutorial bagaimana caranya membuat satu biji alpukat menjadi dua tanaman di depan kami ini sudah ada beberapa biji alpukat ada empat ya ada empat biji alpukat ini umumnya kalau teman-teman menanam empat biji alpukat ini hanya akan menjadi empat tanaman ya tapi dengan cara kami ini insyaallah dari empat biji alpukat akan menjadi delapan tanaman nah ini akan sangat bermanfaat bagi para teman-teman pembuat bibit sehingga akan menghemat penggunaan biji khususnya teman-teman yang penyedia settling ya untuk batang bawah ini akan sangat bermanfaat karena satu biji akan menumbuh menjadi dua tanaman alpukat nah caranya bagaimana langkah yang pertama tentunya kita semai dulu biji alpukatnya sampai kemungkinan muncul sedikit akar seperti ini ini kami ambil satu ya nah ini sudah mulai tumbuh sedikit akar ini kurang kelihatan ya coba kita yang satunya nah ini ini sudah kelihatan ada sedikit akar setelah muncul sedikit akar seperti ini kita lakukan pembelahan sebenarnya tidak harus disemai ya cukup dengan disiram-siram air biasanya biji alpukat sangat mudah untuk tumbuh akar tapi disini kami contohkan kita semai ya langkah selanjutnya kita akan melakukan pembelahan ikuti tutorial kami ya sampai selesai nah cara membelahnya tidak sembarang belah ya jangan dibelah menggunakan tangan langsung seperti ini jangan jangan menggunakan tangan karena itu akan membuat akar atau tunas calon tunas yang ada di dalam patah tapi kita belah menggunakan pisau cutter atau silet juga bisa tapi kalau saya lebih mudah menggunakan cutter nah kita belah pas ada di tengah-tengahnya usahakan kedua sisi dari biji ini mendapatkan masing-masing akar ya mendapatkan masing-masing akar meskipun hanya sedikit jadi kita belahnya dari bawah kita lihat bagian akarnya lalu kita belah pas di tengah-tengahnya nah selesai nah kedua sisi biji ini mempunyai sedikit akar ya ini kebagian sedikit enggak masalah yang ini agak banyak dan masing-masing mempunyai setengah mata tunas nah kalau kita patah menggunakan tangan biasanya hanya satu bagian saja yang kebagian tunas ataupun akar sementara yang satu tidak tapi kalau kita belah menggunakan cutter ini lebih aman selanjutnya kita tanam pada media tanam nah ini medianya sudah kami siapkan medianya berupa campuran dari tanah gembur kemudian sekam padi dan dicampur sedikit pupuk kandang bisa dengan perbandingan satu banding satu banding satu atau bisa juga tanahnya dua sekamnya satu pupunya satu boleh yang jelas pupunya sudah betul-betul matang ya belum baru keluar kalau baru keluar itu panas selanjutnya media ini kita lubangi ya kita lubangi sedikit untuk penanamannya kita lubangi lalu biji alpukat yang sudah kita belah tadi kita tanam ya dan pastikan tidak terbalik sebenarnya meskipun terbalik seperti ini masih bisa tumbuh tapi langkah bagusnya jika bagian akar itu ada di bawah seperti ini kemudian kita timbun sedikit sisakan sedikit bagian dari biji alpukat itu muncul di atas permukaan tanah pastikan medianya sudah disiram ya ini tadi sudah kami siram kalau belum disiram ya setelah ditancap disiram nah langkah selanjutnya media ini kita letakkan pada di bawah naungan ya bawah naungan berupa pohon ataupun paranet ini kita padatkan sedikit ya kita padatkan lalu media ini kita taruh di bawah naungan pohon atau bisa juga disungkup dengan plastik itu juga lebih bagus tapi kalau rajin nyiram yang enggak usah disungkup plastik pun bisa tumbuh setelah biji ini muncul tunas tunasnya sudah berdaun hijau kalau tua bisa dipindah pada tempat yang terkena sinar matahari langsung karena tanaman tentunya butuh sinar matahari tapi kalau masih kecil begini jangan terkena sinar matahari langsung nanti malah layu nah demikian cara ini Insya Allah sangat bermanfaat untuk para teman-teman penyedia bibit ya terutama yang penyedia settling ya setting batang bawah dari satu biji bisa menjadi dua itu otomatiskan menghemat penggunaan biji nah jika ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel kami agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan dari video-video kami selanjutnya silahkan like dan bagikan ke teman-teman anda yang lainnya semoga bermanfaat sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati